Seorang pabrik figur harusnya memberikan contoh bagi masyarakat. Bukannya memberikan dampak yang buruk karena perbuatannya, seperti para selebriti ini yang melakukan pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Seakan menjadi kebiasaan, mereka rata-rata melakukannya tidak sekali, tapi berulang kali. Bahkan disinyalir hampir mencapai ratusan korban anak di bawah umur. Gary Glitter telah bermusik secara profesional sejak tahun 1960. Kesuksesan secara mainstream baru dirasakan penyanyi glam rock ini pada awal 70-an. Ketika itu single rock and roll and parts 1 and 2 sangat sukses di pasaran. Tidak berselang lama, karir Gary pun meredup. Salah satunya karena kecenderungan yang menyimpang, Gary ditangkap karena mengoleksi konten pornografi anak-anak. Penemuan foto tersebut adalah awal terkuatnya kejahatan seksual yang dilakukan oleh Gary. Kemudian Gary dikabarkan telah menyetubi Alison Brown yang berusia 14 tahun. Mencoba lari dari hukum, Gary kabur ke luar negeri walaupun akhirnya dideportasi. John Phillips dikenal sebagai frontman band folk rock The Mamas and the Papas. John berkontribusi terhadap lahirnya single California Dreaming hingga Monday-Monday. John meninggal pada tahun 2001 pada usia 63 tahun. Kabar yang mengejutkan justru terjadi 8 tahun kemudian. Tepatnya pada September 2009, anak gadis John yang bernama Laura McKenzie mengaku diperkosa oleh ayahnya sendiri. Kemudian John dan Laura pun terlibat hubungan inses. Hubungan tidak lazim itu berakhir setelah Laura hamil. Karena bingung kondisi yang dihadapinya, Laura pun memilih menggugurkan kandungannya. R. Kelly penyanyi R&B ini sekarang terkenal dengan lagu-lagu yang bertemakan seksual. Seperti album terbarunya yaitu Black Panties yang dirilis pada tahun 2013 lalu, tahun 1995 penyanyi yang mempopulerkan hits I Believe I Can Fly itu telah menikahi Alia yang berusia 15 tahun pada waktu itu. Jimmy Zepal sering dianggap sebagai DJ pertama di Inggris. Ia memainkan musik dancehall dengan dua turntable dan mikrofon pada awal tahun 1940. Pada tahun 2011, John meninggal dunia karena penyakit pneumonia dalam usia 84 tahun. Setelah kematiannya, tepatnya pada tahun 2012, sebuah TV menyiarkan dokumenter berjudul Exposure The Other Side of Zepal yang menelusuri kasus peracahan seksual pada anak yang dilakukan oleh Jimmy. Mantan vokalis Lost Prophets Ian Watkins akan menghabiskan 35 tahun di dalam penjara. Hal itu merupakan bentuk hukuman atas kejahatan seksual yang telah dilakukannya. Ian dianggap telah mencabuli bayi berumur 11 bulan. Bayi itu dilecehkan oleh ibunya sendiri atas perintah dari Ian. Selain itu, seorang ibu lainnya dianggap telah berkonspirasi untuk memperkosa anak gadisnya sendiri yang berusia 17 tahun. Dua kejahatan seksual itu direkam untuk dinikmati oleh Ian. Michael Jackson seakan mendapatkan hantaman keras saat kontroversi kasus pelecehan seksual terhadap anak berhembus ke arahnya tahun 1993. King of Pop ini dituduh telah mencabuli seorang bocah berusia 13 tahun, Jordan Chandler. Jordan mengaku sering menginap di Neverland Ranch dan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Setelah diselidiki oleh FBI dan kepolisian, tuduhan itu tidak terbukti. Meski begitu, kabarnya Michael menyuap korban dan keluarganya dengan uang senilai 347 miliar rupiah. Nyatanya korban pelecehan Michael justru menggelembung, dan kabarnya ia sudah melakukan pelecehan terhadap 25 anak laki-laki dalam 15 tahun.